Investasi untuk teman-teman yang bergaji UMP pun sudah bisa dilakukan Kenapa? Soalnya investasi jaman Mel itu sudah bisa dilakukan hanya bilang misalnya Rp1.000.000 aja Zaman sekarang, zaman tanggal di celengan Itu adalah anak-anak kecil ya Yang uang sapunya mungkin Rp5.000.000 dari mamanya atau bundanya tiap hari Dan kalau teman-teman kan enggak Jadi teman-teman harus pisahin itu gaji Dari rekening terima gaji Masukin ke rekening yang lain Supaya di akhir tahun kelima Teman-teman bisa punya tabungan atau investasi nilainya minimal Rp25.000.000 Hai Assalamualaikum Semua teman-teman apa kabar nih ketemu lagi sama saya Berita Habsari Gozi dari Zep Finance Nah teman-teman kita akan bahas sesuatu Yang pasti menarik banget buat kita semua Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan juga share ya Zep Finance TV Supaya kita makin semangat nih buat bikin konten-konten yang menarik untuk teman-teman semua Hari ini aku mau tanya Kalau misalnya teman-teman disini ada yang gajian enggak? Oke Nah kalau udah gajian biasanya bisa nyambung buat berapa hari Apakah bertahan untuk 1 bulan? Apakah bertahan untuk 10 hari? Atau cuma bertahan sampai nanti malam? Nah itu dia Kenapa sih walaupun gaji datang setiap bulan Tetapi buat setiap orang itu efeknya bisa beda-beda Ada yang gajiannya bisa bertahan lama Tetapi ada juga yang bahkan enggak berasa sama sekali Ada yang udah kerja lebih dari 5 tahun Tapi ternyata tetap enggak punya tabungan, dana darurat, bahkan investasi Nah ini semua harus kita benerin ya teman-teman Nah jangan sampai nih kita udah kerja sampai 5 tahun Enggak taunya kita masih enggak punya apa-apa Yang kita punya cuma apa? Foto di Instagram Udah gitu bekas jajanan kita Atau skincare kita yang memang udah kadaluarsa Jadi teman-teman aku mau kasih tau Kita di Zep Finance itu punya berbagai cara Berbagai tips untuk bisa gajian fast Pakai alokasi Zep Finance Nah teman-teman kita tuh harus tau dulu nih Pertama kan dari penghasilan kita ya Kan ada yang mungkin disini penghasilannya masih UNP Jadi kalau di Jakarta nih kita pakai alokasi dari 4 juta rupiah Nah kemudian mungkin ada teman-teman yang saat ini penghasilannya sudah lebih tinggi lagi Jadi mungkin saat ini antara 5 hingga 10 juta rupiah itu pakai alokasi yang berbeda lagi Apalagi untuk teman-teman yang mungkin penghasilannya sudah lebih dari itu Nah di Zep Finance kita tuh punya ada 4 metode untuk gajian pas Metode yang pertama adalah metode yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini mungkin penghasilannya masih UNP Kita sebutnya commitment budgeting Jadi kita hanya ngebagi aja 75% dari gaji untuk berbagai commitment kita Dan 25% nya untuk tabungan dan investasi Nah teknik yang kedua itu untuk teman-teman yang penghasilannya sudah di atas 5 juta rupiah Kita pakai teknik yang namanya simple budgeting Simple budgeting ini biasanya kita bagi menjadi 3 Living, saving, dan playing Nah nanti alokasinya juga bisa kita atur sesuai dengan penghasilan kita Teknik yang ketiga adalah teknik yang paling populer dan teknik yang paling ideal Kita sebutnya teknik Zapp Fin Nah teknik Zapp Fin ini sudah kita announce dari sejak tahun 2010 Dan sudah banyak sekali teman-teman yang berhasil menerokan ini Dan mereka bisa merencanakan keuangan yang lebih bagus lagi Nah teknik ini pakai beberapa alokasi Dan mulai zakat, assurance, present consumption, future spending, dan investment Yang terakhir adalah teknik nomor 4 Ini untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih lajang Belum punya tanggungan Tetapi punya keinginan tertentu yang luar biasa banget Teman-teman pengen bisa dapetin Kita bisa pakai yang namanya value based budgeting Artinya kalau kita misalnya mau nikah Ya udah deh kita alokasiin setengahnya semua setengah dari gaji kita deh Untuk nabung untuk dana menikah Nanti kalau sudah tercapai kita ganti lagi tujuannya Nah teman-teman itu adalah 4 cara metode gajian pas Yang sudah kita terapin ke semua teman-teman dari berbagai penghasilan Dan ini juga bisa berhasil Nah hari ini di episode ini Aku akan share metode yang pertama Yaitu metode untuk teman-teman yang penghasilannya sebesar QMP Nah yang pertama adalah metode yang Zep Finance khusus buatin Untuk teman-teman yang saat ini penghasilannya masih UMP Nah ini adalah metode yang kita sebutnya commitment budgeting Untuk teman-teman yang saat ini masih UMP misalnya di DKI Jakarta Di DKI Jakarta kan sekitar 3, sekian-sekian ya Nah coba kita muletin aja menjadi 4 juta rupiah setiap bulannya Dari 4 juta rupiah itu kita bagi 75%-nya Atau 3 juta rupiah itu untuk berbagai pengeluaran yang sifatnya commitment Misalnya untuk alokasi biaya kos Kemudian transportasi Lalu pastinya makan dong ya Nggak mungkin dong kita nggak makan Terus kalau teman-teman misalnya mau jajan juga boleh masuk ke situ Yang pastinya juga komunikasi Karena kayaknya sih sekarang ya Untuk teman-teman ternyata millennials nih terutama Lebih prefer mbak aku mendingan puasa aja Nggak apa-apa tapi aku harus beli puasa Gitu kan ya Yaudah tapi jangan puasa terus ya Takutin nanti sakit mah Nah biasanya juga nih Derita teman-teman millennials yang kadang-kadang masih nge-post Itu di akhir bulan di tanggal-tanggal tua Konon itu suka dateng ke apoptik Kemudian sering beli apa? Obat mah Nah kalau kalian suka melakukan hal itu Berarti kayaknya nih Nggak lo kasih gajinya nih masih belum bener Jadi coba ya gimana sih supaya gajiannya bisa pas Pakai alokasi The Finance Nah kita coba patok hanya 3 juta rupiah Pada saat kita terima gaji Itu yang kita pakai untuk biaya hidup Nah kalau gitu 1 juta rupiahnya buat apa ya? 1 juta rupiahnya teman-teman boleh pakai untuk dana darurat Atau kalau teman-teman misalnya ada yang kepingin beli barang tertentu Jadi nabung dulu dikumpulin Kemudian kalau teman-teman pastinya aku ajak juga bisa berinvestasi Nah jangan salah ya Sekarang ini yang namanya investasi Untuk teman-teman yang bergaji UMP pun sudah bisa dilakukan Kenapa? Soalnya investasi jaman now itu sudah bisa dilakukan hanya dengan misalnya 10 ribu rupiah aja Kenapa nggak sih 10 ribu rupiah? Itu kan memang cuma kita jajan sekali tapi kekinian ya Jajan sekali kopi kekinian itu kita bisa ganti untuk investasi Jadi untuk teman-teman yang merasa Mbak Rita aku tuh sekarang gajian masih UMP Atau aku baru fresh graduate aku nggak bisa investasi Itu salah banget Jadi sebetulnya kalau teman-teman saat ini Bisa mengatung uang dengan gajian yang pas Saya yakin banget nih Pasti bisa untuk berinvestasi Dan juga sekaligus semua biaya hidupnya juga bisa teratasi Terus gimana dong? Kalau misalnya aku nggak tinggal di Jakarta Mbak Rita Jadi logikus bahkan saat ini mungkin tidak sampai 4 juta rupiah Oke misalnya nih kita pakai teman-teman yang mungkin ada di kota lain Kemudian gajinya 3 juta rupiah per bulannya Nah tetap sih ya kita pakai yang 75% untuk segala komitmen biaya hidup Kemudian kos dan sebagainya Kemudian 25% nya itu kita ambil misalnya untuk ditabung, diinvestasi dan sebagainya Nah sekarang teman-teman coba bayangin ya 3 juta rupiah kalau misalnya kita ambil aja 500 ribu setiap bulannya Misalnya untuk ditabung atau investasi Berarti kan setiap tahunnya kita akan punya saldo tabungan 6 juta rupiah Udah nggak? 500 ribu x 12 dapet 6 juta rupiah setiap tahunnya Teman-teman taruh itu di celengan aja Harusnya dalam 5 tahun teman-teman punya saldo di celengan sampai dengan 25 juta rupiah Bayang nggak sih kalau itu diinvestasiin Zaman sekarang, zaman tahun di celengan Itu adalah anak-anak kecil ya Yang uang satunya mungkin 5 ribu rupiah dari mamanya atau bundanya tiap hari Nah kalau teman-teman kan enggak Jadi teman-teman harus pisahin itu gaji dari rekening terima gaji Masukin ke rekening yang lain supaya di akhir tahun kelima Teman-teman bisa punya tabungan atau investasi nilainya minimal 25 juta rupiah Bayangin dari gaji UMP menjadi 25 juta rupiah dalam 5 tahun Itu bisa Nanti teman-teman mau pakai buat DP rumah tinggal, boleh Mau pakai buat dana pernikahan, boleh Teman-teman pakai buat dana haji, juga bisa banget ya Jadi semua itu sebetulnya bisa dilakukan Asal teman-teman mau mengalokasikan gaji dengan baik Dengan konsep gaji pas pakai alokasi Zep Finance Saya ingat ya zaman sekarang investasi aku ulang lagi hanya cukup 10 ribu rupiah setiap bulannya Bahkan lebih Jadi enggak ada alasan lagi ya Teman-teman yang UMP itu bilang Aku cuma gaji segini mbak jadi aku enggak bisa ngapa-ngapain Itu salah besar Jadi yang pertama kita harus membayar adalah mental kita Supaya kita harus jago atur uang Nah teman-teman di episode kali ini Saya kasih dulu satu tips untuk teman-temannya UMP Nanti di episode-episode lainnya Aku akan share lagi berbagai tips dari Zep Finance Terutama nih untuk 3 metode budgeting yang lain Yang nanti bisa teman-teman terapin pada saat teman-teman gajinya mulai naik Naik dan naik Kita doain sama-sama ya Boleh aku minta amin Oke Nah teman-teman sekalian jangan lupa ya Kalau masih tadi kelupaan Untuk subscribe Kemudian jangan lupa di like video ini Lalu teman-teman boleh komen Mungkin teman-teman mau tanya Atau misalnya mau kasih feedback Oh nanti pengen dibahas ini dong Boleh Dan terakhir jangan lupa untuk share At Zep Finance TV Dan juga video yang ini Nah teman-teman sekalian jangan lupa juga Untuk terus follow Zep Finance di Instagram Ya karena kita banyak banget kasih tips-tips disitu Teman-teman juga bisa banyak dapet tips keuangan gratis ya Dari kita supaya teman-teman bisa mengatur keuangannya dengan baik Jadi jangan lupa terus semangat untuk jago atur uang Supaya hidup kita menjadi lebih indah dan sejahat Nah aku pamit dulu ya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.